Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Biasa Disapa Zulhas meminta penyedia jasa titip atau yang biasa disebut jastiper mematuhi aturan. Zulhas mengatakan penyedia jastip harus memastikan barang yang dibawa dari luar negeri sudah memenuhi standar nasional Indonesia, SNI, izin BPOM, dan seritikat halal. Zulhas mengatakan aturan soal barang bawaan dari luar negeri tersebut untuk menghargai hak konsumen. Mendak juga tak khawatir Revisi Permendak No. 36 Tahun 2023 membuat barang impor kembali membanjiri tanah air. Sebab, setiap barang yang masuk harus memiliki izin. Untuk diketahui, pemerintah tidak lagi membatasi jenis dan jumlah barang bawaan penumpang dari luar negeri termasuk oleh-oleh. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membatasi barang bawaan dari luar negeri tersebut. Namun dalam implementasinya, Blade itu menimbulkan protes berbagai pihak. Sehingga Kemendak sepakat merevisi aturan barang bawaan dari luar negeri dan kembali menerapkan kebijakan semula. Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan, Dijen Bea dan Cukai R, Fajar Doni Cahjadi mengatakan, barang bawaan penumpang pada PMK 203 2017 tidak dibatasi jenis dan jumlahnya. Namun ketentuannya dibagi menjadi dua kategori, yakni barang bawaan pribadi dan bukan barang bawaan pribadi. Untuk barang bawaan pribadi tidak lagi dibatasi jumlah dan jenisnya, tetapi maksimal dibebaskan pajak hingga 500 dolar AS. Jika terjadi kelebihan nilai maka, kelebihan itu akan dikenakan pajak. Sementara untuk kategori bukan barang bawaan pribadi tidak ada pembebasan pajak dan seluruh barang yang dibawa dalam kategori ini dikenakan pajak. Aturan ini berlaku untuk jasa titik. Terima kasih telah menonton!